Well, Assalamualaikum, what's up guys, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini ya Seperti yang kita tahu bahwasannya Kita sedang menghadapi fase PSBB Transisi Atau yang populer disebut dengan New Normal Atau normal baru Jadi masyarakat itu dituntut harus ketika berkegiatan mematuhi dengan protokol kesehatan So, ternyata efek dari itu semua Jadi karena tidak jauh-jauh dengan yang namanya sehat Atau gaya hidup sehat gitu kan So, jadi ini banyak orang ternyata sekarang Selama PSBB ini Itu lebih memilih berkendara pakai sepeda Jadi otomatis ini sepeda kembali booming Alias, wow, banyak orang mengendari sepeda Itu dari mulai di perkotaan Sampai di desa, di daerah saya Jadi itu membangunkan selera saya Atau sedikit meracuni saya Ternyata pengen juga gitu ya Saya punya sepeda Karena terakhir kali saya beli sepeda itu Ingat banget kelas 4 SD Buat pergi atau untuk akses Untuk akses pulang pergi ke pesantren Jadi waktu itu saya pesantrennya ngalong, nggak mondok Itu aksesnya pakai sepeda Di situ ingat banget sepedanya itu yang ada perlnya Atau shocknya di bagian tengahnya itu ya Singkat cerita Saya sempat searching-searching Harga sepeda di internet Atau di website Atau di platform online Ternyata harganya itu untuk MTB Kebetulan saya pengennya itu MTB Itu di kisaran 1,7 something sampai 2 jutaan lebih badis ya Itu yang sesuai dengan budget saya Ada kan sepeda yang di atas 5 juta, 10 juta bahkan Pokoknya yang puluhan juta pun ada Cuma untuk saya Cost yang saya agendakan untuk sepeda ini Di kisaran 1,8 jutaan sampai di range 2 jutaan Mungkin lebih somethingnya Seperti itu Oke Saya searching-searching Ternyata di budget 2 juta Itu kita untuk saat ini Itu nggak bakalan dapat sepeda Yang bisa dibilang worth it badis ya Itu ternyata harga sepeda melonjak naik badis Alias 40-60% Oke karena saya sempat komunikasi ya WA Untuk si A yang suka jual sepeda MTB khususnya Itu ternyata dia malah sampai kepusingan Karena harga sepedanya itu terus melonjak naik badis Karena seiring mungkin banyaknya peminat Ya jadi seperti itu So karena seperti itu Saya ada opsi pengen beli sepeda second Dan saya coba lirik-lirik di postingan Atau di grup jual beli sepeda badis ya Oke Dan ternyata walaupun kita cari second itu Harganya masih lumayan tinggi juga badis ya Kalau untuk dapetin yang lumayan wah Oke Dan beberapa hari kemudian Setelah saya gabung di grup jual beli itu Dan saya menemukan satu unit sepeda Yang pas pertama saya lihat Itu lumayan serak juga badis ya Dan sepeda apa Yang pertama kali saya suka Dan langsung saya nego So mari kita cek Sepeda baru saya Untuk saya Walaupun ini second So let's say this out Ya ini dia badis sepedanya Oh iya bukan 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 Ini sepeda si dede Tapi Itu dia badis Sepeda baru bagi saya Walaupun kondisinya second Dan saya dapet Sepeda ini di harga Satu jutaan lebih Something badis Oke Jadi sepeda ini adalah Sepeda MTB dari United Avalanche XC72 Badis Jadi seperti ini ya Nah Ini sepeda baru saya Dan Alhamdulillah Saya Dapatkan Sepeda yang Saya inginkan Badis Jadi dengan harga yang cukup Untuk di kantong saya Terutama Dan kita akan sedikit Mereview Sepeda Satu jutaan ini Ya Untuk Saya gunakan Ya Untuk berolahraga Atau Main-main Santai-santai badis ya Oke Jadi Ini kondisinya Menurut saya sih Ini lumayan mulus Untuk di harga Satu jutaan lebih Dan Kebetulan juga Yang saya senang adalah Saya sudah dapat Upgrade-an di bagian Stang Badis Ya ini Stangnya sudah di-upgrade Dari United-nya juga Jadi kelihatan lebih Mantap lah Enak dilihat Dan juga pas dikendarai Juga enak banget Ya Gak Malu-malu lah Kalau misalnya dipakai Itu Mengalami upgrade Di stang Dan juga setau saya Itu Joknya juga Ini atau sadalnya Sudah diganti ya Kalau salah mungkin Boleh komen Dan disini sudah ada Pairnya juga Jadi tidak terlalu Keras untuk dipantat Serta Disini Juga sudah ada Upgrade-an Untuk Tempat minum Badis Walaupun tempat minum Saya belum beli Oke Jadi seperti ini Menurut saya sih Ini Kondisinya Masih worth it lah Oke badis Jadi sepeda ini Peminatnya Tidak hanya Saya saja Kebetulan ada beberapa Orang lagi sih Yang Pengen Sepeda ini Cuman karena Saya duluan datang Ke lokasi Untuk Cek Kondisi Sepeda ini Jadi saya dulu Yang diprioritasi Tidak lama Deal Tentang harga So Saya sikat Dan saya bawa pulang Dan Sedikit review juga Tadi Sudah Direview Perihal update-an Untuk Atau upgrade-an Untuk si sepeda ini Dia juga Di bagian Apa Ini rangka ya Rangkanya ini Udah Alloy Jadi Ukuran 16 Aluminium Tubing 16 Ini ukuran 16 Jadi Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Untuk saya Yang tinggi badan Di 160an So Masih Keren lah Jadi seperti ini Kondisinya Rangka Aluminium Terus Masih Lumayan mulus Ditambah Beberapa Update-an Yang sudah Saya sebutkan Tadi Pedal juga Sama nih Dia bukan Plastik lagi Tapi sudah Aluminium Ya Masih rapi Reflektor Masih terpasang Rapi Tuh Masih ada Oke Dan Masih mulus Juga Oke Dan Untuk Fungsi Bagian Gear nya Juga Masih Enak Ini dari Shimano Acera Ini juga Shimano Masih bersih Juga kan Nah The original Component Shimano Shimano itu kan Salah satu produk Gear yang Udah terkenal ya Dari jaman dulu Gear bagian belakangnya Juga sama Shimano Dan ini Sudah Double disc Di bagian Brake nya Atau pengereman Sepeda United XT7T2 Dengan harga Satu jutaan Oke Jadi menurut kalian Mungkin pecinta sepeda Bagaimana Apakah ini worth it Untuk dibeli Kalau menurut saya sih Worth it worth it Aja sih Untuk dibeli Selagi kita suka Terus kondisinya juga Lumayan bagus So Sikat aja Badis ya Karena Sekarang harga Sepeda itu Sedang naik-naiknya Sedang Melonjak-melonjaknya Badis Dan Kenapa Alasan saya beli Second Karena Pertama itu Mungkin budget saya Di 1,8 Ke atas itu Tadinya Di awal Itu saya Kurang Kurang begitu Apa ya Kurang begitu Mumpuni Untuk dapat Sepeda Gunung yang Bagus Atau MTB Dan Disamping itu juga Setelah saya pikir-pikir Kenapa saya beli second Kalaupun Saya hanya Terbawa Suasana Karena musim sepeda Dan ketika Si sepeda ini Akan Nganggur Gak dipakai Jadi Gak sayang-sayang banget Karena Saya tidak terlalu banyak Untuk mengeluarkan Waktu Untuk si sepeda ini Badis Oke Jadi kalau misalkan Kedepannya ini Sepeda mau diapain Kita lihat aja Kalau memang Waktunya ada Terus sayangnya juga Passion di Bersepedanya Semakin Meningkat Badis Mungkin nanti akan ada Upgrade kecil-kecilan lah Ya Jadi seperti itu Saya sekarang ingin menikmati dulu Karena ini Benar-benar langsung Tinggal pakai Badis Tinggal pakai Mungkin nanti Di video selanjutnya Saya akan bahas Perihal plus minus Ketika kita beli sepeda ini Karena Saya rasa tidak mungkin Kalau misalkan Kita beli sepeda second Atau barang second Motor Atau apapun itu Tidak ada minusnya Badis Itu Mustahil ya Karena Sebelumnya kan ini Dipakai sama si pemiliknya Oke Badis Jadi terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah nonton video saya Tentang Sedikit Mereview Review Alakadarnya Badis Karena ini untuk part-partnya Saya kurang begitu tahu Oke badis Jadi Itu saja untuk video kali ini Terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah nonton video saya Dan Jangan lupa Untuk klik like Comment yang positif Dan juga di subscribe Badis Tekan tombol subscribe Yang warna merah Serta tegan loncengnya Badis Oke Terima kasih banyak Untuk menonton Saya Pabzil Saya keluar Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Selamat tinggal